Masih dari whatsapp dan masih seputar hibah ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya jika seseorang ingin memberikan hibah kepada tiga anaknya Namun ada satu anak yang belum balik Apakah ada ketentuan khusus dalam hal ini Ustaz? Baik, yang satunya belum balik ya Baik, jadi begini Hibah itu diberikan kepada siapa saja yang bisa memiliki itu sah Anak belum balik itu juga bisa memiliki harta Bisa Walaupun tasarufnya harus ditasarufkan oleh wali Atau yang merawat dia atau yang mengurus dia Tapi dia bisa memiliki apa? Bisa memiliki Jadi anak baru lahir nih Orang tuanya meninggal Maka hartanya anak yang lahir ini Laki-laki misalkan Orang tuanya meninggal Maka semua harta orang tuanya jadi milik dia Anak yang baru lahir ini Dia memiliki Tapi dia tidak bisa tasaruf Karena baru lahir Maka tasarufnya siapa yang mentasarufkan? Yang mengurusi dia Yaitu walinya dia Bisa kakeknya Bisa pamannya Atau kalau tidak ada Hakim Atau siapa Atau orang lain yang amanah Jadi yang mentasarufkan hartanya dia Untuk makan dia dan seterusnya Itu wali Tapi siapa yang memiliki? Anak kecil tadi itu Anak kecil tadi dia memiliki Bisa memiliki Maka Kalau kita hibah kepada anak-anak Itu ya boleh dan sah Nah disitu Yang paling penting Yang paling penting Hibah kepada anak-anak Memang disunahkan itu Dengan adil ya Disunahkan dengan adil Nah disini Orang tua pasti bisa melihat Dan mempertimbangkan Mana yang lebih masalah Dan seperti apa Kebutuhan anak-anak Jadi terkadang adil itu Tidak harus Sama persis Misalkan nih Ada anak sudah SMA Ada anak masih SD Misalkan Maka kebutuhannya kan lain Memang tidak harus sama Tetapi kalau memang sudah Apa namanya Sudah saling mengerti semuanya Itu memang disunahkan sama Agar hatinya tidak rusak Iya jadi Misalkan nih Anaknya ada yang SMA Ada yang kuliah Ada yang SMP Itu kan mereka sudah paham semua Ketika kita hibah kepada mereka Disunahkan sama Nilainya sama Agar apa? Agar mereka ini Hatinya tidak rusak Iya karena kan pasti nanti Oh apa namanya Ini kok ayah Ngasih hibah ke kakak saya Misalkan 2 miliar Ke saya kok cuma 1 miliar Nah walaupun Sebenarnya sah-sah saja Tapi Disunahkan sama Walaupun orang tuanya sudah melihat Ini sebenarnya kebutuhan kakaknya ini lebih besar Kenapa lebih besar? Karena dia sudah menekal Sudah punya anak Sudah ini Sudah ini Dan ini masih Masih saya tanggung juga ini Karena masih SMP Masih saya biayain Masih apa gitu kan Sampai dia kuliah gitu kan Sampai nanti nikah Sudah masih butuh Nah kadang orang tua itu melihat Kebutuhan semacam itu Tapi memang Kalau sudah Sama-sama Faham semua itu Disunahkan sama Agar apa Tidak merusak hatinya Nah kalau ada perbedaan Maka diterangkan Biar didudukan semuanya Jangan ribut Ini Kemudian ini kakak ini Kebutuhannya banyak sekali Misalkan sudah punya Anak 3 Misalkan Ini dan seterusnya Terus Kamu masih sekolah Masih saya biayai Masih makan dari saya Masih apa gitu kan Misalkan Dan seterusnya Nah ini saya kasih ini Untuk ini saja Tabungan Sampai kamu nanti besar Baru diambil Dan ini tabungan ini Kalau diinvestasikan Bisa jadi 5 miliar Kamu lulus kuliah Ini sudah jadi 5 miliar Seperti itu Dan terus dipahamkan Nah ini Maka Sebenarnya bebas Orang tua itu Memberi hibah Kepada anaknya Seperti itu Tidak ada Aturan khusus Tapi tadi Sunahnya saja Seperti itu Nah Berbuat adil itu Ketika orang tua Benar-benar memahami Ini jangan sampai Berbuat adil itu Anak yang Yang ini Yang apa namanya Dia senangi gitu kan Anak yang dia senangi Kasih bonyok gitu kan Ya ini nanti menyebabkan Pertengkaran antara anak Seperti itu Nah bagaimana anak yang tadi Belum balik Nah anak yang belum balik Juga bisa memiliki Orang tua hibah kepada dia Itu juga Nanti jadi miliknya dia Tapi tadi ya Hibah orang tua itu Bisa diambil lagi Baru diingat ya Hibah orang tua Selama belum dikeluarkan Dari kepemilikan anak Itu masih bisa diambil lagi Anaknya cerdas Dia kasih Dikasih hibah Sawah Misalkan 10 hektare Terus dia jual kan Kepada tetangganya Atau temennya Setelah dijual kepada temennya Dia beli lagi Ya kan Ya berarti Orang tua udah gak bisa Ngambil lagi Karena sudah dikeluarkan Dari kepemilikan dia Sudah dijual Nah ini tadi Anak yang Belum balik pun Dia bisa Memiliki Dan orang tua Pasti lebih tahu Mana yang lebih masalahat Dan sejauh mana Kemaslahatannya Kalau dihibahkan Ini Bahkan ini Seperti itu Atau melihat ternyata Kakaknya ini jahat-jahat Ini kalau gak saya Hibahkan ke dia Nanti warisnya direbut Semua kakaknya Nah bisa saja Tapi ya gak boleh Semacam itu Dinasihati kakaknya Dan seterusnya Kemudian sama-sama Diberi hibah Dan hibah itu Yang melihat orang tuanya Yang lebih paham orang tuanya Seberapa Besarnya Dan seterusnya Itu terserah orang tuanya Tadi-tadi Kesunahannya adalah sama Kesunahannya adalah Berbuat adil Nah itu seperti itu Jadi boleh Silahkan Anak belum balik pun Boleh Bagaimana dia menerima Hibah dia Gak usah menerima Sudah jadi miliknya dia Karena dia Belum balik Seperti itu Dan dikasih tahu aja Ini sudah Saya hibahkan kepada kamu Ini milik kamu Sudah Dan disaksikan oleh kakak-kakaknya Kakak-kakaknya Biar gak ribut nanti Kalau orang tuanya meninggal Gak diganggu lagi Karena ini sudah Dari miliknya Anak yang tadi Yang belum balik tadi Kurang lebihnya demikian Jadi hibah itu Lebih fleksibel Dan silahkan Diperhatikan Yang lebih masalahat Dan tidak ada Ketentuan secara khusus Hanya saja Tadi kesunahan adalah Agar tidak saling Benci antara anak Tidak saling ribu Tidak saling hasut Maka disunahkan sama Atau adil Nah adil ini Harus diterangkan Agar masing-masing Tidak merasa terzolimi Wallahu'alam Biswa